Hubungan Nathalie Holzer dan Sule terlihat kembali akur meski sudah resmi bercerai. Hal tersebut, berawal ketika Nathalie Holzer menitipkan putranya, Asam di rumah Sule belum lama ini. Awalnya aku mau kerja, terus Asam gak ada yang jagain kan, gak ada adik aku juga, kata Nathalie Holzer, dikutip dari kanal Youtube Trans 7, Seni, tanggal 6 Maret tahun 2023. Nathalie mengaku terlebih dahulu menghubungi Sule untuk memberitahu mengenai niatnya menitipkan Asam saat itu. Setelah mendapatkan izin dari mantan suami sekalipus ayah kandung dari putranya itu, Asam pun diantar asisten serta sopir ke rumah Sule. Jadi, kan aku lagi kerja, anak lagi sendirian, dan gak ada adikku di rumah. Terus aku telepon, sulit sul, sul, gitu, kata Nathalie. Terus aku bilang, akan kerja enggak hari ini, ada di rumah enggak, katanya enggak, yaudah Asam kesana gitu, tambahnya. Usai bekerja, Nathalie lantas langsung menyusul Asam ke rumah Sule tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Ia bermaksud ingin memberi kejutan. Itu pergi ke Tambun, rumah Sule pagi. Pulang kerja dari Bogor itu siangan, terus ke Tambun. Kan dekatkan dari Bogor, katanya. Kemudian, Rafi Ahmad dan Irfan Hakim mencoba menggoda Nathalie Holzer dengan menyebut akan rujuk dengan Sule. Tidak langsung menjawab pernyataan host pada program tersebut, melainkan Nathalie hanya tersenyum. Namun, janda satu anak itu menegaskan, mereka berusaha menjaga hubungan tetap baik demi anaknya, baby Asam. Kendati begitu, Nathalie Holzer mengakui tidak menutup kemungkinan rujuk dengan mantan suaminya bila sudah takdirnya. Yang penting untuk anak aja, entah dia mau sama siapa, aku sama siapa atau gak tahu kehendak yang di atas gimana, kata Nathalie. Maksudnya, kita kan gak tahu kehendak yang di atas Tuhan gimana, tegasnya. Baru-baru ini Nathalie Holzer dan Sule terlihat bersama. Nathalie mengunjungi Sule dengan mengajak Asam. Mantan suami istri tersebut terlihat kompak saat bersama Asam. Nathalie dan Sule memang memutuskan untuk bekerjasama membesarkan buah hati mereka. Perceraian tak membatasi keduanya untuk bersama-sama mengasuh Asam. Momen ini pun membuat warganet ingin keduanya rujuk kembali. Sule pun menanggapi kemungkinan dirinya rujuk dengan Nathalie Holzer. Sule dan Nathalie memutuskan untuk bercerai. Setelah tak lagi bersama keduanya masih berkomunikasi terutama soal anak. Sule menegaskan perceraian bukan berarti keduanya harus saling benci. Ia menganggap hal tersebut merupakan masa lalu. Ia terus kita harus saling benci. Apapun yang terjadi itu kan masa lalu, mau gimana. Kita gak mencari siapa yang salah, jadikan pelajaran. Enggak harus kita jadi musuh, biasa aja. Ungkap Sule dilansir dari Liputan 6. Beberapa waktu lalu, Nathalie Holzer terlihat mengunjungi rumah Sule. Nathalie Holzer menjemput Asam yang tengah bersama Sule. Keduanya memperlihatkan kekompakan mereka di depan sang anak. Namun tak dipungkiri Sule merasa sedikit canggung. Misalkan canggung sedikit wajar, kita juga gak bisa ngelak, kata Sule. Kebersamaan keduanya mencuri perhatian warganet. Tak sedikit warganet yang ingin keduanya rujuk kembali. Sule pun menegaskan belum berpikiran untuk rujuk. Terlebih ia tak mau main-main dengan rumah tangga. Itu kan hak mereka, mendoakan rujuk, tapi jangan sampai kita rujuk karena anak gitu. Benar-benar dari dalam, rumah tangga gak main-main, tegas Sule. Sule dan Nathalie memutuskan untuk bercerai. Setelah tak lagi bersama keduanya masih berkomunikasi terutama soal anak. Sule menegaskan perceraian bukan berarti keduanya harus saling benci. Ia menganggap hal tersebut merupakan masa lalu. Ia terus kita harus saling benci. Apapun yang terjadi itu kan masa lalu, mau gimana. Kita gak mencari siapa yang salah, jadikan pelajaran. Enggak harus kita jadi musuh, biasa aja. Ungkap Sule dilansir dari liputan enam. Beberapa waktu lalu, Nathalie Holzer terlihat mengunjungi rumah Sule. Nathalie Holzer menjemput Azam yang tengah bersama Sule. Keduanya memperlihatkan kekompakan mereka di depan sang anak. Namun tak dipungkiri Sule merasa sedikit canggung. Misalkan canggung sedikit wajar, kita juga gak bisa ngelak, kata Sule. Kebersamaan keduanya mencuri perhatian warganet. Tak sedikit warganet yang ingin keduanya rujuk kembali. Sule pun menegaskan belum berpikiran untuk rujuk. Terlebih ia tak mau main-main dengan rumah tangga. Itu kan hak mereka, mendoakan rujuk, tapi jangan sampai kita rujuk karena anak gitu. Benar-benar dari dalam, rumah tangga gak main-main, tegas Sule. Terima kasih telah menonton!